Kauan-kauan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menyertai kita, amin Agaknya KPU dan Bawaslu tak henti-hentinya Menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan-tindakan Yang menuangi kontraversi dan melasarakan Bawaslu misalnya, belum menyelesaikan isu seputar KKN saat rekrutmen Puan Waslu di berbagai kabupaten kota KPU baru saja didera soal manipulasi dukungan partai politik, peserta-peserta pemilu Kini KPU menerbitkan keputusan yang tak kahlah kontraversinya Yakni larangan mengumumkan diri sebagai capres maupun caleg Sesungguhnya hal yang dilarang ini bukan sesuatu yang baru Sebab telah dipraktekkan dari pemilu sebelumnya Dahulu tak ada larangan seseorang memperkenalkan diri di halayak Bahwa dirinya adalah seorang caleg Baik dengan ucapan-ucapan desa maupun pemasangan baliho Atau iklan di berbagai media cetak Tapi sekali lagi hal itu ingin dilarang Apa yang menjadi motivasi Tidaklah menjadi pokok persoalan di dalam konten kami kali ini Banyak yang gelisah soal itu Para caleg yang sempat berbincang dengan saya di sebuah warna kopi di kota Paloko Merasa keputusan tersebut sangat merugikan dirinya Sebab katanya Durasi waktu yang disediakan untuk berkampanye nantinya Hanya kurang lebih 70 hari Sementara Partai peserta pemilu Terdiri dari 17 partai Belum lagi calon DPD Belum lagi calon Calon presiden Ruang-ruang publik akan sangat terbatas Sehingga mereka Para caleg di kota ini Merasa bahwa Hal tersebut Mengurangi Mereka untuk memperkenalkan diri Di tenang masyarakat Ini persoalan Memang sih Kalau kita mau melihat Banyak hal yang masih mesti dikali dari keputusan ini Misalnya Soal kewenangan KPU untuk menerbitkan keputusan seperti itu Undang-undang pemilu memang menegaskan bahwa Peraturan Segala peraturan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pemilu Diatur oleh Keputusan Oleh peraturan KPU Tetapi itu kan Melaksanakan Kaida-kaida yang ada di dalam Undang-undang pemilu Ini dalam hal ini Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Undang nomor 1 ya 2017 ya Mohon maaf Kalau salah Mohon diluruskan Tetapi itu kan Di dalam rangka melaksanakan Bukan menciptakan kaida baru Yang dilarang ini adalah kaida baru Sebab hal-hal yang tidak dilarang sebelumnya Ini dilarang Tapi sekali lagi Saya tidak ingin masuk pada kontraversi seperti itu Hanya Menangkap kegelisahan Kegelisahan Sejumlah calik Menurut saya Tidak perlu mereka gak bisa Bahkan ini sangat menguntungkan Buat Mereka yang aktif Menjalankan usaha Biro jasa Ya jasa yang saya maksud Itu adalah jasa Memperkenalkan diri Memperkenalkan diri Orang lainnya Memperkenalkan diri Orang lain Sebagai calik Kan yang dilarang hanya Mengaku Mengaku sebagai calik Atau capres Tidak dilarang Diperkenalkan Nah inilah perlu Anggong Bisnis saja Yang tadinya hanya citakan-citakan Untuk memperkenalkan seseorang Sebagai calik Dalam budi itu Grosur-grosur Atau Alat peragaan Yang ditempel Di bahan makanan Atau pakaian-pakaian Di bawah harga Rp60.000 Ya kini Modalnya saja Kita berubah Ya kita berubah Jadi dari Model-model konvensional Seperti itu Ya kita berubah Menjadi Biro jasa Biro jasa Memperkenalkan calik Kan yang dilarang Yang dilarangkan Tadi Mengumumkan Mengumumkan diri Sebagai calik Katakanlah saya Saya Sebagai calik Dari partai Apalah Misalnya partai terlambat bulan Mengumumkan Saya yang calik Bahkan tidak Bahkan tidak Mengaku sebagai Calik Dan Tidak juga berisi Ajakan untuk memilih Juga sudah dilarang Menurut Penjelasan ketua KPU Di Kompas.com Misalnya Partai saya itu Ada Lambang-lambang Dan Ada Foto saya Di Baliho Dalam bentuk Baliho Itu dilarang Nah ini Sekarang kita berubah Strategi Ini bisnis Bisnis Bisnisnya itu Tadi Membuka jasa Layanan Memperkenalkan Seorang calik Dan tentu ini Lebih bagus Dan lebih bermanfaat Jauh lebih bermanfaat Karena Kenapa Di dalam bisnis itu Nanti Visi misi partai Kita akan Bicarakan Bicarakan ke halaya Ke calon Pemilih Juga tentang Visi misinya Calon yang Menggunakan jasa Si Fulang bin Fulang ini Menjadi calik Dengan motivasi Seperti ini Membangun daerahnya Langkah-langkah Dalam pembangunan daerahnya Nanti begini Setelah terpilih nanti Dilampir Dan nanti Akan Ditetapkan Landasan-landasan Yang akan Yang wajib dicapai oleh Calon kepala daerah Kan lebih Lebih enak Gitu Jadi Tidak perlu Rasa Dan Tidak perlu Gelisah Waktu yang sempit Dimanfaatkan Dengan melihat Celah yang baru Ya celahnya itu Tadi Kan tidak dilarang Oleh Oleh Peraturan KPU Nantinya Yang dilarangkan Mengumumkan diri Sebagai calon Mengumumkan diri Sebagai calon presiden Mana kita Mana disambut Dengan Sebuah harapan baru Harapan bagi pelaku Ekonomi kreatif Yang biasanya Ya seperti Perusahaan-perusahaan Cetakan yang biasanya Mencetak-cetak Balivo Yang kini Mengubah diri Menjadi Perusahaan Atau Membelah Membelah diri Menjadi perusahaan Lain lagi Yang Menengani soal Jasa Memperkenalkan Caleng Jasa Memperkenalkan Calon presiden Dan di dalam Jasa itu Dan akan Bermanfaat Ketika Biro jasa itu Memperkenalkan Seperti yang saya Ceritakan Memperkenalkan Bahwa caleg Pengguna jasanya Ini adalah Orang-orang yang Layak Untuk dipilih Orang-orang yang Mau Mendedikasikan Dirinya Bagi kepentingan Masyarakat Iya Sebab Pengalaman Pemilu juga Dari pemilu Ke pemilu Mengapa banyak Manipolitik Karena itu tadi Perbincangan saya Di sedim Tempat Kenapa mereka Cari Wani Piro Karena Mereka juga yang Menjadi caleg Tidak punya Kualitas yang Mempuni Menurut mereka Tapi saya kira Menurut partai Iya Hanya kan menurut Perniaga masyarakat Mungkin lantaran Mereka itu Tidak pernah Punya prestasi sosial Sehingga Ya seperti itu Mereka Masyarakat Ada duit dulu Terakhir di Pemilihan Eh bukan Pemilihannya Di pemilu Lagi selatih Yang baru Ini pasaran Itu sampai 300 Terendah 300 Dan ketika Isu PSU itu Akan Digelar Dan kepercayaan Yang tidak terjadi Untuk kabupaten Kota Itu sampai Dengan 1 juta 1 juta Kemayan Kenapa Masyarakat Berpengkel Begitu Karena memang Informasi Tentang diri Caleg Itu tidak sampai Ketama Masyarakat Tidak sampai Kenapa Saya pilih Setelah saya pilih Hidup mereka Katanya seperti itu Tetap Begitu-begitu saja Itu kan Pesimisme Masyarakat Tapi bagi saya Partai-partai yang ada Di sini Mencalonkan Calon-calonnya itu Dengan Dengan memilih Yang punya kualitas Tersendiri Hanya saja Memang mungkin Karena Tidak Tidak Apa namanya Tidak Calegnya itu Calonnya itu Tidak Mungkin tidak punya Prestasi sosial Di tengah masyarakatnya Sehingga seperti itu Masyarakat Mungkin duit Nah Kelemahannya itu tadi Memilih yang Dalam rentang Waktu yang singkat Para caleg ini Tidak diberi Kesempatan Untuk Kesempatan yang bagus Yang luas untuk Memperkenalkan dirinya Di tengah masyarakat Seperti misalnya Ada debat-debat Yang mereka lakukan Di perguruan tinggi Misalnya Seperti gagasan Bung Rekwi Gepgerung Tapi kan Tidak terjadi Hanya Bahkan untuk Calon presiden Saja Tidak diperkenankan Ya mungkin Karena pertimbangannya Dengan Mungkin pertimbangannya Adalah Politik hukum Yang berlaku Adalah Bahwa Lembaga-lembaga pendidikan Bukan tempat Untuk Bukan tempat Ajang Ajang Untuk Politik praktis Ya tetapi kan Sebenarnya kan Kampus-kampus Justru Melahirkan beberapa Gagasan Para politisi Harus masuk ke kampus Untuk berdialog Atau begini aja Mahasiswa-mahasiswa Yang keluar ke kampus Keluar dari kampus Membuka forum-forum Dialog Kau pentas ya Caleg Memperkenalkan diri Calon presiden Ya mungkin jauh ya Atau siapapun yang ditunjuk Sebagai calon Oleh Tim calon presiden Berdebat tentang Visi-misi para calonnya Di luar kampus Tetapi kan Kesempatan-kesempatan Luas ini Dilarang Oleh KPU Ya seperti Yang diragukan oleh Sejumlah kalangan Bagaimana kita bisa menghasilkan Pemilihan berkualitas Kalau Visi-misi calon Baik calon presiden Calon Anggota legislatif Pusat maupun daerah Tidak Tersebar Buas Di tengah masyarakat Yang hanya ada Itu Grosur-grosur Itu Kurang efektif Mestinya memang Ada di alo Ada kampanye Ada Kesempatan Untuk bersosialisasi Di luar jadwal Penetapan Di luar jadwal Di luar jadwal Di luar jadwal Tahapan seumumnya Bukan di luar jadwal Di luar jadwal kampanye Di luar Tahapan Secara keseluruhan Memperkenalkan diri Calek misalnya Woy saya Begini visi saya Saya mengulangi lagi ya Begini visi saya Ketika saya menjadi Terpilih menjadi Anggota di PRD Kota X Saya akan lakukan begini Partai saya Kebijakan parti saya Seperti ini Dan saya akan Warnai Kebijakan parti saya Dalam rangka Pembangunan kota ini Iya Tapi kan Yang lalu saja Itu tidak tercapai Apalagi saat sekarang Yang sudah dilarang Jadi Kita Masyarakat ini Seperti seakan Seakan dipaksa Untuk memilih Seorang calon Yang tidak dikenal Makanya Keraguan-keraguan Bahwa akan bertambah Jumlah Gulungan putih Bukan sesuatu yang Tidak bisa terjadi Maka mungkin Menurut saya Akan semakin luas Karena kabarnya Para Para Mereka itu Yang memilih Calon Memilih golongan putih Adalah Dari kelangan-kelangan Terpelajar Mereka Kelangan-kelangan Cerdas Yang merasa Bahwa Proses yang ini Proses politik Apalagi dengan Calon-calon yang ditawarkan Itu tidak Bisa memenuhi Harapan-harapannya Tentang perbaikan-perbaikan Negara ini Melalui proses politik Nah Salah satu Cara kita Untuk Kalau seperti itu Tesisnya Maka salah satu Cara Cara untuk Mengurangi Golongan putih Itu ya Tarik Para calik ini Memperkenalkan diri Bukan sekedar Memperkenalkan diri Dengan pasang bali Tapi Mengeluarkan Melemparkan Gagasan-gagasannya Supaya masyarakat Bisa memilih Ya masyarakat Kata memilih Oh ini yang terbaik Gak usah pake duit Bukan masyarakat Tidak percaya Bukan masyarakat Sesungguhnya Para penikmat Manipuliti ini Bukan juga Orang-orang yang Susah-susah Amat Buit yang dibagikan Minimal Tiga rasa Sampai lima ratus Ribu Per orang Sebenarnya Jumlah tidak seberapa Mereka sadar itu Tetapi Mereka berpikir Kalau saya Datang memilih Toh juga Suara saya Bisa disalahgunakan Lebih baik saya datang Saya dapat duit Selesai Tapi ya Dia datang ke sana Bukan karena Motivasinya Untuk melakukan Perubahan Perubahan Sosial Melalui proses politik Tapi karena ada duit Bukan mereka tidak percaya Dengan proses itu Tetapi Karena Ya yang ditawarkan Partai-partai Menawarkan orang yang Mungkin mereka Mendalam Anggapan mereka Tidak 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 Tepat Ya Sehingga memang Partai memang perlu Memperkenalkan calon-calonnya Tetapi hal itu Tidak boleh dilakukan Saat ini Nah makanya Larangan-larangan ini Bosku Kawanku Adalah peluang Untuk menciptakan Untuk membuka Satu bidang usaha baru Yang namanya Biro jasa Apa lah Biro jasa Memperkenalkan caleg Nah ini asik kan Jadi Biro jasa ini lah Nantinya Memaparkan Visi-visinya Kalau yang Orang yang Menggunakan jasanya Caleg Atau bahkan capres Yang menggunakan jasanya Ini loh Capres saya Caleg saya Visi-nya seperti ini Janjinya seperti itu Cuma jadi persoalan juga Nanti ini ya Soal lembah-lembaga survei Yang kadang-kadang Memperkenalkan Capres ini Tertentu ini lah Bagaimana ini Itu kan juga Apa itu juga Masuk dalam larangan Ini yang harus dikaji oleh Oleh KPU Apa tidak termasuk larangan Apakah tidak masuk dalam Definisi Memperkenalkan Menggunakan diri Memang Bukan dia menggunakan Ya Ada orang lain Ada lembaga yang lain Kalau mereka Tidak dilarang Tentu Biro jasanya Tidak boleh juga dilarang Iya Tidak boleh juga dilarang Statusnya sama kok Sama-sama Ya cuma dengan Sedikit Variasi yang Berbeda Kalau Kalau Menggunakan jasa Jasa apa ya Jasa survei itu kan Karena tidak memperkenalkan Calon-calonnya Inilah bagaimana Ini dan bagaimana itu Kalau Ini tidak Dia fokus Semata untuk Memperkenalkan Si X Si pulang bin pulang Sebagai caleg Sebagai capres Sama-sama Tidak boleh dilarang Lagipula memang kan Sekali lagi kan Yang dilarang itu kan Cuma mengumumkan diri Sebagai calon Tidak dilarang Diperkenalkan oleh orang lain Kalaupun Diperkenalkan oleh orang Oleh orang lain Juga dilarang Itu juga bisa berbahaya Karena bisa jadi begini Caleg Dari partai X Misalnya Miliki saingan Dari partai yang lain Atau Satu-satu Kawan separtainya Ya dia Pasang aja Balihonya sekarang Langsung dilarang Sudah melakukan pelanggaran Tentu dia akan Menerima konsekuensi Ya sekali lagi Di sebelum seakhiri Tidak perlulah Kita merasa resah Dengan semua ini Karena Ada cara lain Untuk memperkenalkan Untuk memungkinkan diri Dengan Menggunakan jasa Menggunakan jasa Badan-badan usaha Kelompok-kelompok usaha Yang bertujuan Untuk Memperkenalkan caleg Sebagai calon Sebagai caleg Yang berkualitas Dengan masyarakat Ya usah Cema Santai saja bro Hanya memang Perlu diskusikan Tentang Kegunangan KPUI ini Yang menerbitkan Sebuah Aida yang baru Seperti biasa Sebelum seakhiri Kawan-kawan Sekalian Saya mohon Perbagilah ilmu Kepada saya Dengan cara Memberi komentar Pada kolom Yang telah disediakan Ada seorang guru Dia berkata Begini Kalau anda Memberikan ilmu Kepada seseorang Insya Allah Allah akan menambahkan Ilmu yang lain Demikian Kata seorang Guru yang Bernama Sekolah Sekolah Bus Keting Saya akhiri dulu Perbicaraan kita Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat kita Pada selamat Sampai jumpa